Pak Dukun, tolong lihat jodohku Apa mungkin sinela menjari milikku Masih ada sehat? Ini penyanyi favorit saya Saya juga sama Lu ngasih lu bilang favorit, Raffi Ya udah, atur nuun Kang Alam Sukses Sukses selalu Menurut A'alam gimana? Anggapan A'alam gimana? Subhanallah bang Jadi Allah menciptakan manusia itu Berbeda-beda ya Termasuk sinik jari dan pintar suara Beneran Kalau saya bilang Sama dengan Mbak Nike Adila Halo, Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb See you again with Arief Java In this channel of Cosriff Organizer Youtube Channel Thank you banget Terima kasih banget buat semuanya Yang udah klik video ini Don't forget like, comment, share, and subscribe Teman-teman Teman-teman Apa kabar? Semoga kabarnya masih baik Sebaik kabar Arief Java disini Dan insya Allah sebaik kabar yang satu ini Wow Apa ya? Gestar Atau bintang tamu ya Nah Yakin dan percaya Semuanya udah pada tau Dengan sosok artis Sosok gestar yang satu ini Nah Beliau ini Begitu fenomenal teman-teman Dengan julukan Mbak Dukun Kita sapa langsung Ada Alam teman-teman Halo Assalamualaikum Halo semuanya Waalaikumsalam Apa Gimana kabarnya sehat semuanya Tentunya selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam Dimanapun kalian berada yang menonton video atau video ini Saya apa Sehat selalu Sehat gagah Indah gagah Wah Pas bisa gagah indah gimana maksudnya Slogan aja Biar Apa ya Karakter Dari pembawaan saya tuh Inilah karakternya Oh begitu Jadi ada warna Warna yang lain Begitu ditanyakan Apa Kesenangan kamu Kobi kamu apa Kalau orang lain Di sejauhnya Oh hobi saya repressing Shopping Yang satu lagi Hobi saya repressing shopping Satu lagi Hobi saya repressing shopping Warnanya itu monoton Shopping repressing Shopping repressing Kalau saya ditanya Lah hobi kamu apa Berburu Wah udah lain kan Ya maksudnya Biar gak monoton salamnya Berburu ikat Belut Belut Yang krik Segala macam lah Hal inilah Siap Sebelumnya makasih banget Terlebih dahulu Untuk alam yang Begitu santuy Begitu indah Begitu gagah Kebawa juga nih Akhirnya aku nih Langsung aja Aku mau tanya A alam muncul Ke Dunia musik Nah itu tahun berapa Ini mau ngomongin Reza Mau ngomongin Reza Jenny Ponto Yang mana Muncul Tahun 2002 Oh alam 2002 Iya 2002 Lirisnya tahun 2001 Keluarnya album Kita bikin Waktu itu Ya Dengan Membangun karakter Yang lain Daripada yang lain Bener-bener lain Bener-bener lain Jadi tidak mau sama Dengan Jenis suara yang Mungkin saya Jurusannya download ya Dengan Suara Download yang lain Mantap Dan itu bener-bener beda Terus Begini Kalau A alam 2002 Ya Munculnya Artinya kan Masih Juniornya Almarhumah Nika Ardila ya Di musik ya Betul Beliau Kalau gak salah 5 tahun sebelum itu Sebelum A alam Beliau udah Muncul ya Udah muncul Dan beliau itu Orang si Amis Karena Dewapan juga dikubur Di Dikubur kaji Di Amis Dari tadi Malah Iya Itu Setelah Aku Ke tempat Makamnya Itu Di Pantangan Mungkin Antara Pantasi Dan Pantasi Di Amis Oh iya Jadi Masih Dekat sekali Nggak sampai Satu jam 30 menit Sampai Artinya Masih Satu daerah Situ Ya Nah Artinya Begini A A itu Ngertilah Bagaimana Karakter Seorang Almarhumah Nika Ardila Ya kan Nah Kali Kali Ini Ada Sosok Reza Jeneponto Yang Linknya Udah Aku kirim Tadi Gimana Tanggapan A Alam Terkait Kemunculan Reza Jeneponto Yang Kata Banyak Netizen Termasuk Teh Meligus Selow Karakter Vokalnya Ini Mirip Almarhumah Nega Ardila Menurut Alam Gimana Tanggapan Alam Gimana Halo Bentar Ini ada Kucing lucu Kalau Disini Kalau Saya Kesini Suka Datang Kucing Kucing Liar Oke Dihalang Ya Subhanallah Bang Jadi Allah Menciptakan Manusia Itu Berbeda Beda Termasuk Sidi Jari Dan Pita Suara Kalau Saya Bilang Sama Dengan Mbak Nika Ardila Saya Kurang Setuju Tapi Kalau Mirip Saya Setuju Artinya Bagus Ya Bagus Berarti Soalnya Beliau Senior saya Yang Saya Dengarkan Orangnya Baik Mbak Nika Ardila Ramah Sama Fans Baik Sering Menyapa Terus Lagi Cantik Lagi Terus Tebal Suaranya Lagi Terus Tinggi Lagi Beliau Jadi Banyak Masyarakat Yang Seluruh Indonesia Mungkin Ya Katakanlah Banyak Yang Mengenal Mbak Terus Tidak Terus Lagi Tidak 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 Katakan Apalagi Penciptanya Itu Udah Nggak Bisa Dilakukan Lagi Mbak Mili Buslow Bener Ini Sudah Udah Take Vocal Terus Insya Allah Apa Pertengahan Apa Akhir Bulan Januari ini ya Allah waklam Oh Reza ini mau teklik udah mau setting klik udah Kak Oh ya video klip jadi ya jadi tanggapan alam kalau dibilang mirip eh kalau dibilang persis nggak mungkin ya kan kalau mirip perbandingannya gimana kira-kira 11 12 atau berapa-berapa nah kalau itu saya bisa nggak bisa jawab nanti itu tergantung masyarakat yang menilai kita kalau jawab bingung nanti takutnya disalahkan gimana ya itu tergantung masyarakat yang menilai nanti juga apakah bisa sama seperti Mbak Nika luar di kamar nggak digantilah ataukah di atas atau di bawah itu kita kita juga nggak bisa tahu itu ya 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 kalau saya lihat dari pencipta lagunya Pak milik Uso udah sangat hebatlah biar-biar seniman aduh nggak bisa diragukan lagi itu darah saya pasti apa yang disampaikan beliau atau apa yang disintai beliau saya ikutan aja lah mendingan udah nggak bisa diragukan lagi kalau beliau tapi secara bener karya-karyanya luar biasa ya ya saya juga sering nyanyi bila keringat tentang di 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 keringat itu beruntung ya sangat beruntung berarti Reza ya ya artinya langsung eh dipercaya dipilih bahkan akan diciptain lagu sama temeli Guslo ini sangat beruntung ya Aya Iya 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 kita lihat Mbak Meli udah udah jangan diragukan Mbak Meli tuh karakter senimannya udah hebat udah gimana ya jadi kita mau komen gimana udah udah mentok udah Mbak Meli pilihan ya Mbak Meli udah begitu ya kita bisa apa ya udah-udah mewakili semua aja jadinya kan apa punya jurukan dia Aya yang lebih kurang-kurangnya apanya The Queen of OST kalau nggak salah Original sub-traction Mbak Meli tuh saya lihat waktu perform di TV tuh karakter bajunya juga lain daripada yang lain mengibaratkan seniman lagi semua itu ya kadang orang kalau nggak ngerti seni nggak akan bisa sepaham dengan Mbak Meli itu kalau saya pas begitu melihat waktu bajunya aneh gitu kan kita juga gue ini benar-benar seniman ini itu kalau aku ngelihatnya gitu juga aku ngelihatnya gitu juga cuman yang selalu muncul dalam benakku bukan masalah uniknya aja tapi ini belinya dimana bikin sendiri atau gimana gitu lah itu yang selalu muncul dalam benakku bajunya kan kostumnya gitu loh ikonik banget gitu loh iya karakter seniman tuh kalau sudah di atas rata-rata memang seperti gitu katakanlah yang kemarin-kemarin setelahnya itu ada yang orang parahnya gitu kayak Lady Gaga tuh ya booming sepuluh itu dengan kostum bajunya pun udah error kita lihat ya gitu bener-bener ya Mbak Meli lebih awal malah dari itu kan Mbak Meli apa sudah Mbak Meli perlihatkan mungkin juga sebelumnya Mbak Meli sebelum diperlihatkan di acara-acara ya mungkin beliau sudah seperti itu duluan iya 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 jadi tanggapannya untuk Reza oke ya ayah keren ya oke oke banget iya terus harapan ha harapan apa untuk seorang Reza Juniponto harapan saya sebagai saya ya sama pekerja serangi juga mudah-mudahan Mbak Reza